Selamat sore, berjumpa lagi di acara rutin kita setiap hari di Kultum, kuliah 7 menit bersama saya pada sore hari ini. Teman-teman sahabat Caya Rancamaya, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana Ramadan membahasakan dirinya kepada umat manusia. Jadi sebenarnya Ramadan itu memiliki cara tersendiri untuk mengutarakan, menyampaikan pesan dan maknanya kepada kita manusia, umat manusia di seluruh dunia. Segala sesuatu di muka bumi ini memiliki cara untuk berkomunikasi secara sendiri, termasuk bulan Ramadan. Dan bulan puasa itu sendiri memiliki hal-hal yang ingin diutarakan kepada kita umat manusia. Maksud dan tujuan apa yang mereka bawa sehingga mereka ada dalam salah satu fase kehidupan kita. Yang pertama, puasa dalam bulan Ramadan sejatinya ingin mengatakan bahwa tubuh-tubuhmu, tubuh-tubuh kita dan organ-organ di dalamnya perlu untuk beristirahat sejenak, perlu untuk rehat sejenak. Bukan hanya mata yang terpejam di kala malam, namun lambung, gijal kita, bahkan kelenjar pankreas pun akan beristirahat selama kita berpuasa. Jadi maknanya adalah mengistirahatkan organ-organ dan tubuh kita. Kemudian yang kedua, zakat. Zakat ini ingin membahasakan kepada seluruh umat manusia, pentingnya berbagi rasa, berempati, bersimpati, lewat saling berbagi. Ini yang sangat penting yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Dan khusus di bulan Ramadan, kita memiliki berbagai macam jenis zakat dan sedekah yang bisa kita salurkan. Dan pahalanya akan diganti berkali-kali lipat daripada bulan-bulan biasa. Yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat yang sejatinya hanya ada pada bulan Ramadan. Dia juga ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, kepada umat manusia. Bahwa besarnya kasih sayang Allah, sehingga kita diberikan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa dan meningkatkan derajat kita di sisinya dengan cara beribadah. Secara teratur yang hanya ada di malam hari di bulan Ramadan. Itu keutamaan dari sholat tarawih. Yang keempat, teman-teman, khusus di bulan Ramadan, kita ada juga itikaf. Itikaf ini ingin membahasakan dirinya, bahwasannya bermuhasabah, mengevaluasi diri kita adalah hal yang krusial yang perlu dilakukan. Kalau dibilang anak-anak zaman now itu, ngaca atau berkaca pada diri sendiri. Ini bagaimana cara kita melihat kekurangan dari diri sendiri kita, dan bagaimana cara kita mengintrospeksi diri kita, sehingga kita mampu memberikan hasil yang terbaik setelah bulan Ramadan atau saat bulan syawal. Kita bisa mengganti kesalahan kita, memanfaatkan diri kita agar lebih baik. Dan jika kita mampu mengaplikasikan hal ini, ada sebuah penggambaran dari syair terkenal, Jalulin Rumi. Beliau menyampaikan bahwa bersama dahaga yang dipikulnya, puasa adalah kolam kautsar. Tentunya, hanya bagi mereka yang faham, karena saat bulan puasa tiba, tak ada lagi rangkul, tak jua sapa. Yang ada hanyalah puasa yang seakan mengajak umat duduk di tepi kolam kautsar, terpukau pada kesegarannya, sehingga makan dan minum pun ditinggalkan. Kalau menikmati kesejukan kolam ini, berbicara dan berkata-katalah. Karena ketika berpuasa, engkau adalah kekasih. Ceritakanlah kisah-kisah angkasa, kata-katamu jernih membiru, sementara miliku keruh beku. Oke, itulah gambaran dari Rumi terkait berpuasa dan bulan Ramadan yang sangat indah dengan segala metaforanya. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan ibadah-ibadah khusus di bulan puasa, sehingga meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Mohon maaf bila ada salah kata. Barakallahulana walakum syukran kasihran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JAHAYA RANJAMAYA Islamic Boarding School Come and join us. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!